Hai apakah dia Oh ada si gengnya siapa ini guys kita ada tembak-tembakan guys apakah napos hidup kembali hai 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 Oke selamat siang lagi teman-teman kembali lagi dengan gue saya Faridin Dan pada kali ini kita akan coba guys ya untuk menyelesaikan misi dari chapter 3 part terakhirnya ya di versi 1.4 Ini bener paling baru banget dan kita ingin tau nih kira-kira apa yang terjadi di antara geng Good Devil sama Bad Angel guys ya Oke kita langsung aja Jadi untuk sekarang ini kita fokus ke misinya aja guys ya Jadi untuk yang pertama ini dia ada dimanapun Dan ini lokasinya disini guys ya di tengah-tengah taman Nah ini ya kita gak temu sama anggota Bad Angel sama Good Eh Bad Angel sama Good Devil ya Oh namanya Rasak guys ya bukan Napos guys Oke kecil boy boys Yo Eh Rasak sebaiknya lo balikin hosur sekarang sebelum sama gue semakin kacau Gue gak bakal balikin di bocah sebelum dia ngaku bahwa dia yang butuh adik gue Oh jadi guys ya si Napos itu itu adalah adiknya dari si Sarak ini guys Padahal gue bilang gue gak pernah bunuh siapa-siapa Eh ya padahal yang bunuh itu kan si ini guys ya padahal tuh yang si Sat itu ya yang dia menggunakan senjata alien ya Oke Terus aja bohong gue udah kasih tau sama beberapa alien dan cici selalu sesuai sama dari si pembunuh adik gue Mereka bilang Ada laki-laki berpilang dari geng Good Devil yang menyebut Nyawa adik gue tersayang Itu besianya ini guys ya si Sisar ya Karena dia mirip juga ya Rambutnya itu kan rambutnya warna-warna ini ya Apa tuh Warna Apa sih Kuning ya Kuning ya Jangan bos Bukannya gak mau ngaku tapi emang bukan gue Yaudah gini deh Kalo lu bukan lu siapa lagi Mungkin bos Sisar Gue udah denger dan ceritanya dia benci sama alien Sisar Siapa dia Lebih penting Gue bisa cari dia dimana Bos Sisar itu salah satu peringgi di geng gue Gue gak tau sekarang dia dimana Ya kan Kalian berdua itu nyulik nyasal tanpa bukti Jangan-jangan emang bukan orang ini kan Yaudah kalo gitu Gue mau cek orang bernama Sisar ini Kicil Lu ikutin sekata Sarek dulu ya Siap bos Edeh ya udahlah Kalo emang Sisar Lu balikin usul ya Kicil Lu pantau Orang yang botak dari Good Devil Gue pantau cewek pirang dari geng mereka Oke ini guys ya Peseturuan dari Meantar geng ya Dan kita akan coba cek Dan kita akan ketemu lagi di siang hari ya Dengan si Sarek Oke kita akan skip dulu ya Oke guys Jadi untuk yang kedua ini ya Jadi lokasi ini disini ya Disamping semangat Jadi seperti biasa Kalo di Sarek itu Pasti lokasi ini disini guys Udah fix banget ya Oke kita akan ngobrol sama si Sarek Aduh gawat Tadi gue nyoba nyelidikin si cewek pirang Good Devil Dan gue liat Dia megang senjata alien Kalo emang seterpaksa perang Yaudah lah Tapi gue harus bedak duluan Gue bakal nyoba Rebus senjata itu Dari dia sendiri Oke Kalo dia berkumpul sama anggota geng dia Pasti gue Bisa ambil Jadi satu-satu yang kesempatan Gue belum liat anggota geng Good Devil yang lain Tapi siapa tau mereka juga megang senjata Mending lo kasih tau Rasak Sama kecil Mengenai ini Oke Si Rasak gue gak tau dia dimana Tapi tadi gue ketemu kecil Dan dia bilang Mau ketemu sama lu Malam ini Di tempat kita Namuin topi khusur Oke Yaudah Gue coba ambil senjata Si cewek Good Devil itu Gue yakin Ada saat dia lengah Dan gue bisa ambil senjatanya Oke Kita ketemu ini guys ya Malam hari ya Dengan seseorang guys Siapa tuh guys ya Oke let's go Kita akan skip dulu Oke guys Jadi disini guys ya Disini untuk yang misi terakhirnya ini Ini adalah disini guys ya Lokasinya di tempat gang sempit ini guys ya Di malam hari ya Oke Kita akan langsung aja Kita akan coba ngobrol Dan kalo kita lihat disini Ada peringatan kuas ya Yang bisa dibilang Ini ada sebuah Boss ini guys ya Boss battle ya Di misi kali ini guys ya Oke Kita akan coba aja Untung ngomong dengan silahkan Wah Jadi ini orangnya Bandi-bandinya lo kirim suat Antangin gue Buat satu Lawan satu Mentang-mentang kemarin gue bilang Gue gak suka keributan Lo jadi berani Antang gue Sebenernya gue bohong Mengandai gak suka keributan Gue orang yang paling suka keributan Sini lo Gue hajar Oh ini best battle guys Kita akan ngeblok ini guys ya Sama silahkan Wah 800 ribu Wih Mantap-mantap Kita adu mekanik guys Ya Kena dong Oke tunggu dia tenang dulu ya Sip Aduh mekanik guys Let's go Jangan sampai habis Sip Sip Nice Oke Wits Oke Yah Kena dong Wuh Dia berapi-api Berset Bisa berapi-api gitu guys Dan kita menang Melawan lakan Oke Apa yang terjadi nih Apakah dia Ada si gengnya Siapa ini guys Langsung ditendang ya Kecil Boy Ternyata bisa menang lo Sorry ya Gue maafkan Advin lo Sebenernya Gue pertama kali Mau kalian berantem dulu Nanti setelah dia cabai Baru gue hajar dia Wah Itu guys ya Rencananya dari si Kecil ya Ternyata lo jago juga ya Eh ngomong-ngomong Lo tau gak Kasaran si Sarek gimana Gue belum lihat dia sama sekali Apa jangan-jangan dia kenapa-napa ya Biar gue rusuhin Si botak ini Lo pergi aja cari si Sarek Wah Ini Berantem lagi guys Let's go Oke Dimanapun ya sekarang ya Oke Kita coba ya Mungkin bakalan gue skip dulu guys Sampai kita ketemu lagi nanti ya Oke Ini guys ya Jadi selanjutnya ini disini Lokasinya ya Di tengah-tengah kota nih Iya gak sih Loh Kok beda gitu ya Coba deh Emang iya kan Woy Dari tadi gue nungguin lo nih Nyaman aja udah sulit Ini gue tinggal kasih ke jalan lain Ada cewek dari Bad Angel Berantem sama Kiris Dari Good Devil Oh itu guys Jadi awalnya gue lagi jalan Di belakangnya Kiris Tiba-tiba gue tarik dari belakang Dada cewek Bad Angel Ditip pesan ke gue Buat lo Dia bilang temui gue Di tempat dimana lo ketemu Baju khusur Oke Kita akan coba ya Langsung aja nendang Kiris Oke Gue gak tau Itu buat senyata apa Yang pasti gue gak mau ikut campur lagi Oke Let's go Kita coba guys ya Berarti sekarang disini guys ya Di tempat lokasi Dimana Kita akan Apa sih Disini ya pokoknya ya Tempat sih khusur ya Tempat baju-baju khusur ya Iya gak sih Disini dong Loh gak ada Bentar guys ya Gue skip dulu ya Oke guys Jadi untuk selanjutnya ini Disini guys ya Di belakang supermarket ya Lokasinya ya Untuk yang selanjutnya ya Nah disini kita bisa lihat Disini Ada tempat-tempat Senjata guys Apa ini guys Kita ambil ya Gue berhasil ngambil senjata Good Devil Dan sekarang gue lagi sembunyi Oke Ini senjata guys ya Senjata alien yang paling berbahaya Yang bisa mengalahkan si Napos Waktu itu guys ya Di game Warned ya Gue gak tau Kalau gue bisa menang lawan dia Yang pasti gue bakal Senjata ini Di tempat yang kita berdua aja Tahu Oke Oke Saat lo baca saat ini Kemudian besar Gue lagi lawan si Chris Di tempat yang jauh Gue bertentu menang Jadi biar aman Tolong kasih senjata ini Ke Rasak Mungkin dia tau cara pakenya Oke Kita akan kasih senjata ini Ke si Rasak guys ya Oke Padahal si Rasak ini Lokasinya Kapan hari ya Oke Oh Berarti ini guys ya Ada apa ini guys ya Kenapa si Sarak ini Dikurung sama si Sisar guys ya Disini guys ya Nah ini boss battle ya Dan kita akan Mungkin aja Kita akan coba Untuk pake Senjata alien Dan coba nih guys ya Let's go Jadi lokasi disini guys ya Untuk terakhir ya Let's go Hahaha Dasar alien bodoh Inilah kenapa Kaung bro Lebih rendah Dari kita Para manusia Katanya mau bersendam Buat adik tersayang Hmm Aduh siapa namanya ya Nachos Natos Agak penting Nah ini sebentar lagi Lu juga bakal Nyusul adik lu Eh lu kan yang Kemenin aja kepalak Kusur Sabar Lu kenapa Ada senjatanya Si Kiris Oke Ada yang mau jadi S juga ya Wah ini gak baca Guys Wow Kita ada tembak tembakan Guys Let's go Let's go Kita akan mesti Ini guys ya Selamatin si Apa tuh Si sarak ya Si rasak ya Wow Oke Ini jadi game FPS guys Oke Dia dulu makan Bakso dulu Loh Dia bisa healing guys Pake bakso ya Reset Duit gue Langsung miskin Oke Let's go Dia bisa makan Bakso Curang banget Let's go Kita serang Oh gak boleh Kana si sarak Guys Oke Dia makan Bakso Kita serang Supaya dia gak nambah Ya Udah Menang Selesai Dan dia Lelah Eh Dia hidup lagi Bentar Bentar Loh Loh Dia ngapain Dia ngapain Ajak sini Ajak sini Jangan Kena si rasak Oke Wow Wow Oke Dia makan bakso lagi Makan sup sehat Dia ya Sup sehat Oke Jangan kena si rasak Oke Tembak lagi Gak apa-apa Kita habis Hahaha Selesai Jangan bilang Dia hidup lagi guys Dia hidup lagi Loh Berkali-kali Ini gue gak tau sih guys Ini jatah mati Ini gimana guys Dia bisa hidup lagi dong Oke Tempel-tempel lagi Oke Dia makan sup sehat lagi Ih gak kena Selesai What Ini gak selesai Selesai ini guys Oh Oh jangan bilang ini guys Kita masih akhir ini ya Oh Oke 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 Kita coba guys ya Kita ancun si rasak Mungkin aja Let's go Oh Oke oke Coba ya Dibekuin lagi guys Oke Oh Oh Gue tau Gue tau Gue tau Oke oke Gue tau guys Disini ya Kita serang ya Dia jangan sampai healing Kita cicil dulu Kita cicil dulu disini Kita cicil dulu disini Kita cicil saks Oke Oke Dia lagi healing Kita cicil dulu ya Kita cicil dulu Oke kita cicil dulu Nanti pas dia keo guys ya Baru kita langsung Selesaiin si rasak guys Nah Oke Oke Sekarang waktunya kita Kalian sisal ya Nah ini kita kasih dulu Dua Oke Let's go Let's go Dan Itulah guys ya Cara untuk Menyelesaikannya Dan kita bisa Mencahkan es Dari si rasak Wow Di uppercut Sisalnya Itulah guys ya Kakaknya Dari si napos Yang bisa mengalahkan Si sisal ya Nah jadi itu Bicaranya guys ya Jadi kita mesti Kalian si sisal Sambil Ancurin bekuannya Dari si Sarak ya Apa yang terjadi guys Kenapa dia Menguatkan pisau Lagu napos guys Apa ini guys Apakah napos Hidup kembali Napos guys Napos Napos kembali ya Jangan Jangan Tidak boleh dibunuh Sisal Atas si napos ya Aduh Napos Napos guys Napos Telah muncul ya Itulah guys ya Akhir dari Cerita mungkin aja Napos ya Inilah guys ya Akhir dari Sisal Dan juga Pertemuan kakak adik ya Dari si napos Dan juga Kakaknya napos Oh no Harusnya lu bunuh gue Saat lu bisa Atas sisal ya Apakah itu Vian guys Senyata diambil Itu Itu Vian guys Yang membantu si napos Di game Wah net life ya Dan dia udah Keker banget ya Gede banget guys Nah sahabat lu siapa Halo Perkenalkan nama aku Vian Aku adalah teman napos Aku kasih ini untuk membuat Sisal membayar atas semua Yang telah dia perbuat Ah teman napos Ya benar Napos adalah teman aku Napos yang menginspirasi aku Untuk menjadi lebih kuat Dan lebih berani Napos yang menyiapkan aku Dari sisal Napos yang mengajakan aku Kalau kita semua Baik alien atau manusia Bisa tinggal di satu planet Yang indah ini Napos yang mengelompokkan Nyawanya Untuk penuh manusia Yang tidak berguna Seperti aku ini Wah itu gue lah guys ya Tanpa napos Aku sudah pasti ikut Geng good devil Sudah pasti aku Merampas Memaksa dan menungkai Warga-warga Biasa setiap harinya Paman napos pernah bilang Kalau napos itu Memiliki kakak Makanya saya pergi Kebagai kota Untuk ke kakaknya Dan ternyata Ada di kota bakso guys ya Itu sisal Tidak usah Ternyata kalian berdua itu Di satu kota ini Hah Lu kenal paman gue Aduh Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi Selain terima kasih banyak Mudah-mudah teman-mudah Sama napos dan juga Mengelamatkan hidup gue Tidak-tidak Aku selalu saya minta Terima kasih Ada dari yang terima Masih kecil Dan aku minta maaf Karena tidak bisa Menyelamatkan napos Yang napos begini itu Tidak akan kulupakan Dan akanku sesali Selama hidupku Tidak apa-apa Fion Gue yakin napos Memangkan selapapun kesan gue Gue tahu Dia pasti sedang melihat Kita berdua Dengan senyuman bodohnya Terima kasih Sekarang biar aku Bawa sisal ke polisi Dan biarlah Kukum kota ini Yang mengurusnya Jangan kita main hakim Sendiri Oke Itulah guys ya Lo bisa lihat kan Si Riz Usur kabur Lakan kalah Dan juga Boss kalian akan Masuk penjara Lo yakin Masih bisa menang Lawan geng kita Iya iya Moaf Kita gak jadi Perbot daerah kalian Dan juga Kita gak ada Dendam sama alien Cuma boss kita doang Yang gak suka sama alien Sisi sisar ya Enak aja Kalian udah depotin kita gini Masa mau minta maaf aja Kalian harus kompensasi Atas perbotan kalian Iya iya maaf Kalian mengikut kita bayar duit berapa Bayar duit Ada siapa pakai duit Sini kalian ikut gue dulu Apa ini guys ya Dan chapter ketiga selesai Dan kita Eh tunggu Senjatanya Diambil sama seseorang guys Siapakah itu guys ya Apakah itu beralih kota Dari game Baratul Simulator Beralih kemudian Iya guys ya Ini plot twist banget ya Tadi kalau kalian lihat ya Itu ada yang mengambil Senjata aliennya Nah itu kita gak tau guys Siapakah itu Dan ini nanti Mungkin aja lanjut aja Di chapter keempat guys ya Untuk melawan lagi Orang yang menggunakan Senjata alien Halo saya diberitahu Seluruh warga kota Kalau anda yang menjelaskan Dalam membantu Menyelesaikan petik harian Antat geng di kota ini Terima kasih Kapan baiknya adalah Wali kota Ingin bertemu Dan terima kasih langsung Kepada anda Oke kita akan coba guys ya Ke kata Wali kota Majak perikan lagi Kira-kira apa Jangan-jangan Itu majek guys ya Ini gak habis-habis Oke kita akan coba ini guys ya Ke kata Wali kota Let's go Oh tapi Wali kotanya Udah beda dong guys ya Tapi itu Bisa aja majek guys Majek yang mengambil Senjata aliennya lagi guys Oke kita gak tau ya Wali kota dimana ya Disini ya Oh Ternyata Ada Ruangan Baru guys ya Let's go Kita coba masuk Dan Wali kotanya Kok SD bocil guys Andi Lukito Versi SD bocil guys Wali kotanya guys Ternyata Dia udah bocil-bocil Udah menjadi Wali kota guys Let's go Kita ngomong ya Sama si Wali kota Selamat datang Jadi anda pengusaha pasu yang disebut sebagai pahlawan Terima kasih telah membantu kota ini Menyelesaikan masalah pertikaian antar geng Pasti itu hal yang sulit dilakukan Saya dapat tahu juga bahwa Anda yang membantu menangkap penarimpu bernama Majek Walaupun sekarang dia kabur lagi Saya dengar dari divisi SD Alias penatuan detektives Wah ini guys ya Ini adalah game baru mungkin ya Anda juga membantu mengusir makhluk buas di kota ini Wali saya kemana aja ya Hmm Kenapa tolong bakso semuanya murus Hahaha Sebagai hadiah dan terima kasih Saya akan memberikan anda sebuah ruko Untuk usaha anda Saya disangka saat Awal menjabat kota ini Sangat kecil dan sangat sepi Sekarang kota ini banyak toko Dan banyak orang datang ke sini Karena usaha baksomu Mereka juga bisa datang dengan tenang Karena tidak ada lagi penipu Si Majek Melakukan buah si Bigfoot Dan juga perang geng ya guys ya Antara Good Devil sama Bad Angel Itu guys ya Terima kasih ya telah membuka usaha baksomu disini Saya seorang Andi Lucky tuh Hahaha Andi Lucky tuh guys ya Dan seluruh pendiri kota ini Sangat terima kasih kepada anda Saya harap kamu telah menikmati Dan terus menikmati Bajanan anda di kota bakso ini Sampai jumpa Itulah guys ya Kita coba lihat Apakah emang benar guys ya Kita dapat lukuh Kita lihat guys ya Let's go Berarti sekarang Berarti guys ya Kalau mungkin bisa nanti Bahkan ada cipta 4 Kenapa? Karena nanti kalau kita lihat Kan lihat guys ya Itu ada yang mengambil Senjata alien Yang pas lagi Di bandernya itu Yang cipta 3 sesat ya Dan siapakah itu guys ya Apakah itu Bapak wali kota Game Warnaz sebelah Atau mungkin Kayaknya bukan deh Apa mungkin Si Majek Yang akan membalaskan dendam ya Karena dia sudah bebas ya Di Kota lain Atau di kota bakso guys ya Kita lihat nanti guys ya Oke Kita catch banget Dan disini kalau kita lihat Inilah guys ya Hasil Selanjutnya Dimana kita telah Menamatkan Bahasa simotor Chapter ketiga Dan kita mendapatkan Tempat rupo Yang baru GG Gaming guys ya Oke Sekian video kali ini Thank you Yang lupa di like Comment subscribe Nanti kebangan besar guys ya Nanti bakalan ada Chapter 4 sih Karena nantinya Itu kan Ini guys Yang lupa menamat guys ya Dimana itu Ada yang mencuri Senjata alien guys ya Yang warna biru Tadi kan yang kita pakai itu Warna merah itu Punya sisar ya Eh bukan Yang warna merah itu Punya kita Sedangkan Senjata alien yang ini Oh ini Kita coba ke kantor polisi ya Nih Mungkin gue skip dulu deh Nah Disini guys ya Disini kalau kalian lihat ya Ini adalah senjata alien Dari yang kita dapetin Dari Si siapa tuh Gue ngomongin ya Si sarek ya Yang dimana dia kasih kita Senjata alien Warna merah ini guys ya Tetapi Kalau kalian lihat ya guys ya Yang Dipakai sama sisar itu Adalah senjata alien Warna biru Yang dari game warna Dan ternyata Senjata itu Sudah diambil Dan menghilang ya Oleh seseorang Jadi apakah itu Majik Atau orang lain lagi guys ya Dan itu akan tercebak Nantinya Di chapter keempat Nantinya guys ya Oke sekian video kali ini Thank you Jangan lupa di like Comment subscribe And dadah lagi Di video selanjutnya lagi guys ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax